Kesehatan adalah faktor sosial dasar yang harus dimiliki masyarakat pada semua lapisan, baik perkotaan, pedesaan, pinggiran, bahkan kepulauan. Sama halnya dengan masyarakat Desa Betok Jaya yang berada di daerah Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Desa Betok Jaya hanyalah puskesmas pembantu atau pustu dan bidan desa, dengan fasilitas medis yang masih sangat minim. Sementara, akses menuju puskesmas utama sangatlah jauh dan dipisahkan oleh pulau-pulau, dengan jarak tempuh kurang lebih 30 mil dari Desa Betok Jaya menuju puskesmas induk di kota kecamatan. Nama saya Sony dan tempat lahir saya Desa Padang Pulau Mayakari Mata, dan saya bertugas di pustu betok, tenaga medisnya itu kalau untuk di pustu betok, itu tiga orang. Untuk pasien rujukan, seperti pecah kepala, pustu kami, alatnya tidak memadai, jadi kami rujukan ke puskesmas. Berangkat dari berbagai masalah mengenai fasilitas kesehatan tersebut, Desa Betok Jaya melakukan sebuah inovasi kreatif, berupa penyediaan ambulan desa dalam bentuk speed khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan rujukan. Sumber pendanaan ambulan desa ini dari dana desa sebesar 270 juta. Tata cara pengelolaan ambulan desa ini kami di desa ada menganggarkan untuk operasionalnya. Dengan adanya ambulan desa, kita merasa terbantu. Jadi, kalau yang naik dari kapal layan satu hari, kalau dengan speed ambulan desa, kita bisa satu sampai dua jam. Kalau ada keperluan mendadak, ada masyarakat yang sakit atau mengalami cedera apa, misalnya itu biasanya ada uluran dari masyarakat setempat. Harapan saya, mudah-mudahan ambulan ini harus tetap ada. Terima kasih pemerintah desa Betok Jaya yang sudah memberi kami ambulan desa. Terima kasih. Saran ke desa, saya harapkan ambulan tetap berada di tempat agar bisa membantu pustu dan masyarakat yang untuk dirujukan. Dengan adanya fasilitas ambulan desa ini, dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Terima kasih.